Dengan kondisi ini saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Berdasarkan Perpes 21-2020 tentang pembatasan sosial berskala besar. I will be still, know you are God. Shalom, bersama dengan saya di program Stay at Home with God. Seperti biasa, hari ini akan menyampaikan firman yang sederhana, tapi saya percaya firman yang sederhana akan menjadi luar biasa buat setiap hidup kita. Nah, mungkin orang banyak berkata, ini sedang seperti musiman. Program-program rohani tiba-tiba bermunculan. Tapi saya lihat ini sangat-sangat baik buat setiap hidup kita, supaya kita lebih banyak memakan makanan rohani, sehingga kekuatan roh kita semakin bertumbuh. Hari ini saya ingin membahas bahwa segala apapun yang terjadi di dalam hidup ini, itu tidak ada yang salah. Selama kita bisa melihat dari sudut pandang iman kita sebagai orang percaya. Mungkin kita juga berkata, apanya tidak ada yang salah. Ini sedang ada bencana. Ini sedang ada virus COVID-19 di mana-mana. Ini berita ada banyak orang terjangkit, ada banyak orang meninggal. Apanya yang kita bisa lihat dari kebaikan itu? Nah, saudara, di dalam hidup ini, apapun bisa terjadi tanpa seizin Tuhan, itu tidak akan terjadi. Tapi semuanya saya percaya, Tuhan izinkan terjadi itu untuk mendatangkan kebaikan. Yang harus kita lihat, itu ujungnya ke mana dengan sesuatu apa yang terjadi di dalam hidup kita. Nah, oleh sebab itu, kita perlu mewaspadai iman kita, hidup kita. Ujungnya itu kita akan dibawa ke mana? Saya percaya ini memerlukan cara pandang rohani untuk menyikapi setiap masalah yang terjadi di dalam hidup kita. Memang faktanya betul, ada bencana. Faktanya betul, ada musibah. Tapi ketika engkau melihat dengan kacamata rohani, artinya rohanimu melihat kepada kedaulatan Tuhan, kepada kehendak Tuhan, maka saya percaya firmannya berkata bahwa rancangan Tuhan itu mendatangkan damai sejahtera. Kemarin kita sudah bahas tentang orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Nah, hari ini mari kita lihat kembali bahwa rancangan Tuhan itu tidak ada yang salah. Saya baca di dalam Roma 8, ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Oleh sebab itu, mari apapun yang terjadi, dengan seizin Tuhan, kita semakin mengasihi Tuhan. Ketika kita mengasihi Tuhan, artinya kita sedang mengikatkan hidup kita dengan rencana Tuhan, maka setiap rencana Tuhan yang terbaik dalam hidup kita, itu akan jadi dalam hidup kita. Saya percaya ini akan menjadi kekuatan buat hidup kita, sehingga kita semakin hari dalam situasi seperti ini, porsi mencintai Tuhan kita itu semakin ditambahkan. Dengan menyembah, baca firman Tuhan, sharing dengan keluarga, maka akan timbul kasih kita kepada Tuhan, lihat kebaikan Tuhan. Kenapa sih orang takut, cemas, karena terlalu melihat dunia ini. Tapi mari kita lihat dengan iman, lihat rancangan Tuhan, itu tidak ada yang salah. Ujungnya semuanya mendatangkan kebaikan. Hari-hari ini lihat, ada banyak orang yang akhirnya mencari Tuhan. Ada banyak orang yang akhirnya mengenal Tuhan. Ada banyak akhirnya orang bertobat kepada Tuhan. Saya percaya ini terus akan berlanjut. Bahkan Tuhan akan mengubahkan musibah menjadi lawatan. Bencana menjadi lawatan. Saudara ada di mana? Pastikan bahwa saudara ada di dalam lawatan Tuhan. Percayai bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan Yesus memberkati.